Kita ke informasi lainnya saudara, kesimpulan perapadilan Pegi sudah diserahkan kepada Majelis Hakim pada Jumat lalu. Senin besok, Hakim akan membacakan putusannya. Ketika penggerbekan di sana, di foto. Ketika penggerbekan di sana, di foto. Polda Jawa Barat tidak bisa membuktikan bahwa Pegi Setiawan yang ditangkap adalah Pegi Perong, seperti yang dirilis dalam daftar pencarian orang. Ketika masuk dalam fakta persidangan atau dalam pembuktian, perdebatan kami selaku pemohon dengan termohon, itu kita sama-sama menguji bukti. Apakah Pegi Setiawan adalah Pegi Perong, atau Pegi Setiawan bukan Pegi Perong. Kalau kami dari pihak pemohon mengatakan bahwa Pegi Setiawan bukanlah Pegi Perong. Seharusnya dari pihak termohon mengatakan Pegi Setiawan adalah Pegi Perong. Mereka tunjukkan buktinya. Dalam sidang gugatan praperadilan penetapan tersangka Pegi Setiawan, dengan agenda kesimpulan, tim hukum Polda Jawa Barat sebagai termohon menolak dalil gugatan sidang praperadilan Pegi selaku pemohon. Mereka menyebut penetapan tersangka Pegi Setiawan sudah sah menurut hukum dan telah melewati gelar perkara. Jadi pada akibatnya kami menolak dalil-dalil apa yang disampaikan oleh para pemohon. Mulai dari pemeriksaan para saksi, kemudian ahli pun dari pihak mereka juga sama mendukung kami. Nasib Pegi Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki akan segera terjawab di sidang putusan praperadilan Senin 8 Juli 2024 mendatang. Hakim Tunggal Eman Sulaiman berjanji akan memberikan keputusan secara objektif yang memastikan tidak punya kepentingan dalam perkara ini dan tidak ada tekanan dari manapun. Kepercayaan yang saudara berikan tidak akan saya hianati dari kedua belatiha. Itu ya kunci. Sudah dari awal saya katakan saya tidak punya kepentingan dalam perkara ini. Saya akan memutus dengan objektif. Tidak ada yang namanya tekanan dari manapun saya abaikan walaupun ada. Saya akan objektif, saya akan memberikan putusan yang terbaik. Terbaik ini bukan terbaik untuk memohon, bukan juga terbaik untuk termohon. Tapi terbaik untuk Indonesia. Amin. Aduh bukti penetapan tersangka Pegi Setiawan akan menemui hasil pada sidang putusan 8 Juli 2024. Hakim Tunggal Eman Sulaiman akan memutus apakah bukti yang ada cukup untuk menetapkan Pegi Setiawan sebagai tersangka atau justru menjadi alasan bagi Pegi untuk dibebaskan. Tim Liputan Kompas TV Apakah penetapan tersangka Pegi akan dianggap sah oleh hakim atau justru sebaliknya? Kita kupas perbincangannya bersama pengacara Pegi Setiawan, Bung Tony RM, dan pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Hipnu Nugroho. Selamat sore, Prof. Hipnu, Bung Tony. Selamat sore, Mbak Sindi. Saya mau ke Bung Tony dulu. Bung Tony, kemarin dari tim hukum Polda Jabar kan menolak semua dalil yang digugat oleh kuasa hukum. Pendapatannya gimana? Mereka meyakini penetapan tersangka sudah sah? Ya, dalam jawaban setiap termohon atau bergugat, ketika digugat atau dimohonkan, ya pasti menolak dalilnya. Kalau mengiakkan, membenarkan, ya nanti dimarahin sama pimpinan. Jadi, gini, ada dalam proses persidangan prapradila, ya, itu sudah terungkap, ya, baik melalui permohonan kami, kemudian ada jawaban, kemudian ada pembunyian, saksi-saksi, kemudian sampai menghadirkan dua ahli, baik ahli dari pemohon maupun ahli dari termohon. Nah, pada intinya, itu akhirnya menyimpulkan dua hal. Pertama adalah penetapan DPO. Kenapa penetapan DPO? Karena menurut jawaban penyidik Polda Jawa Barat, kenapa tidak dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebagai tersangka? Karena penyidik Polda Jawa Barat berdali, Pegi Setiawan ini adalah DPO. Itu, oleh karenanya, ku dikupas dulu, bagaimana prosedur penetapan DPO. Terungkap dalam persidangan, dalam jawabannya penyidik Polda Jawa Barat, penyidik meletapkan DPO terhadap Pegi alias Perong, yang dimaksud Pegi Setiawan menurut mereka, itu pada tanggal 15 September 2016. Nah, sementara, dalam Perkapolri nomor 14 tahun 2012, jadikan gini, kalau ditetapkan DPO-nya itu pada tanggal 15 September 2016, maka saat itu masih berlaku Perkapolri nomor 14 tahun 2012. Nah, kalau sekarang ini kan berlaku Perkapolri nomor 6 tahun 2019. Nah, karena September 2016, maka berlaku Perkapolri nomor 14 tahun 2012. Di dalam Perkapolri tersebut, prosedur penetapan DPO itu harus tersangka. Nah, di situ tersangka, yang mau dilakukan pemeriksaan untuk kepentingan penyidikan, setelah dipanggil tiga kali, disebutkan disusulah dipanggil tiga kali, tidak jelas keberadaannya, maka dibuat dalam daftar pencarian orang, dan dibuat surat pencarian orang. Nah, artinya ada dua unsur dalam Perkapolri tersebut untuk menetapkan DPO. Unsur pertama, yang bersangkutan harus tersangka. Unsur kedua, yang bersangkutan harus dipanggil tiga kali. Dalam jawaban nyatanya, penyidik tidak mampu membuktikan. Pegi Setiawan sejak 2016, sejak 2017, sejak putusan itu ditetapkan sebagai tersangka. Tidak dapat membuktikan. Kemudian tidak dapat membuktikan juga pegi Setiawan dipanggil tiga kali secara patut oleh penyidik. Itu dalam pembuktiannya pun tidak ada. Nah, sehingga kalau dasar penyidik menetapkan, menangkap, atau menetapkan tersangka karena DPO tidak perlu pemanggilan, sudah terpatahkan dari fakta persidangan, dari jawaban penyidik saja. Kemudian menetapkan tersangka. Dari dua ahli yang dimintai pendapat, sebenarnya sama pada dasarnya. Menyampaikan bahwa ahli dari kami, Prof. Suhandi Cahaya, menyampaikan bahwa harus diperiksa dulu sebagai saksi. Harus dipanggil dulu. Nah, kemudian dari Prof. Agus Surono, dari ahli dari Kermohon, dia mengatakan bahwa tidak perlu dipanggil dulu karena DPO. Tadi karena DPO-nya sudah terbantahkan, sudah terpatahkan, itu menurut kami, berarti penetapan tersangkanya ini kami pastikan tidak sakta. Oke, artinya tidak ada pemanggilan setelah 2016 itu. Oke, saya mau beralih ke Prof. Ipnu. Prof. Ipnu, tadi dari kuasa hukum meyakini ada yang dilanggar, misalnya soal tadi tidak pernah dipanggil nih Pegi selama 8 tahun kasus ini berjalan. Kalau Anda melihatnya, menganalisisnya, arahnya gimana nih menuju ke putusan pra-peradilan? Apakah sekiranya hakim akan mengabulkan atau justru menolak dari gugatan? Ya, jadi begini. Ini ada dua dimensi yang cukup menarik. Kalau teman-teman bapak-bapak Polri itu berdasar pada direct evidence, bukti yang tidak langsung. Direct evidence itu bukti-bukti ketika 8 tahun yang lalu. Yang kemudian dikuatkan dengan mencoba scientific crime investigasi. Yang kaitannya dengan citik jari, yang kaitannya dengan foto, gitu. Tapi dalam teori, konsep direct evidence, bukti yang tidak langsung, itu harus terulai juga dengan bukti langsung. Bukti yang ditemukan. Jadi suatu korelasi. Sehingga dalam hal ini, dalam suatu penetapan itu, jelas arahnya buktinya mana terkait tentang adanya misalkan pembunuhan berencana. Berarti foto pedangnya apa? Foto tindakannya apa? Kan kaitannya pra-peradilan ini kan dokumen evident, bukti. Bukti yang masih dokumen-dokumen. Nah, ini yang menarik. Tapi, untuk kelompoknya Pak Tony, itu mencoba dengan testimoni evident. Yang melihat dengan para saksi-saksi yang ada dalam suatu konteks ketika peristiwa terjadi. Nah, di sini ada dua problem yang besar. Polisi, berhal-hal hakim, akan melihat yang mana. Apakah testimoni evident yang terkait dengan bukti-bukti nyata, yang kaitannya saksi nyata, yang melihat bukti tidak ada suatu pemanggilan, yang tidak ada suatu... Terangannya kan begitu. Apakah dengan bukti-bukti direct evident? Di sini suatu problem yang besar, makanya nanti hakim akan melihat, mengacu pada permahamah agung, bahwa pra-peradilan itu formil, iya. Tapi formil yang semi-material. Makanya pra-peradilan ini semi-material. Karena kuncinya adalah tentang DPO tadi. Nah, pertanyaannya DPO seperti apa? Kalau itu memang DPO, kalau kita itu kan sudah lama. DPO kan sudah sekian tahun. Kita harus mengacu pada betul. Apa itu penyitikan? Serangkaian tindakan penyitik untuk mengumpulkan barang bukti guna. Nah, di sinilah seorang penyitik negara dalam hal ini harus memastikan. Sehingga mau tidak mau dipanggil sebagai saksi. Walaupun memang seandainya waktu itu sudah dipanggil, tapi hilang lagi. Kan tidak, itu tidak suatu keliruan. Karena sudah 8 tahun. 6-8 tahun ini situasi berubah sama sekali. Mungkin sekali. Pemikiran berubah sekali. Sehingga sebagai bentuk perlindungan hasilasi manusia, perlindungan hasilasi manusia tersangka, maka harus dipanggil. Kecuali memang, apa namanya, data-data tidak ada. Nah, kalau data-data tidak ada, berarti ya dihubungannya kembali. Inilah dalam konsep pra-peradilan itu sebetulnya meletakkan bagaimana negara meletakkan pada subjek hukum sebagai hasilasi manusia yang utuh. Sehingga tidak ada suatu pelanggaran. Itu sebetulnya. Oke, Prof. Tapi artinya kalau dari fakta-fakta persidangan yang terungkap dalam pra-peradilan, baik itu dari Polda Jabar maupun juga dari kuasa hukum PEGI misalnya, Anda melihatnya sudah sama-sama cukup menguatkankah dari sisi masing-masing atau justru ada celahnya nih? Ya, tampaknya ada celah. Ada celah karena di Polda itu ada waktu hang 8 tahun. Yang 8 tahun itu saya kira harus juga merekomendasikan, memposisikan, merelevansikan. Karena suatu bukti ketahuan itu harus merelevansi yang sekarang. Sehingga ketika mereka sekarang itu iya, ya kuat. Tapi kalau tidak, ya tidak kuat. Disingkat berarti konsep subjek hukum sebagai orang, sebagai tersangka harus pasti. Misalkan alamatnya. Misalkan tentang sidik jari. Sidik jari kapan? Apakah 8 tahun lalu? Apakah yang kemarin? Pembandingnya seperti apa? Ini yang harus dilakukan. Karena ini bukan penetapan tersangka seperti kasus biasa. Tapi penetapan tersangka yang berbasis pada DPO. Sehingga memang harus hati-hati dalam menentukan seperti ini, Pak. Tapi toh kalau memang nanti ada suatu kegaluan, antara bukti-bukti yang Pak Tony, bukti-bukti yang Polda, asas hukum sudah menentukan. Tidur. Oke, saya mau balik ke Bung Tony. Bung Tony, tadi kan Polda Jabar tapi masih meyakini kalau penetapan status tersangka ini mereka sesuai prosedur, berdasarkan alat bukti yang cukup, dan lain-lain. Anda masih optimis kah nanti di putusan hari Senin akan dikabulkan? Ya, begini. Polda mengklaim dalam jawabannya itu sudah memiliki alat bukti. Nah, alat bukti yang disampaikan Polda itu dalam jawabannya itu ada 13. Di antaranya 13 itu keterangan saksi. Setelah itu baru visum et repertoon. Nah, kembali ke keterangan saksi yang dijadikan alat bukti. Sayang sekali, saksi-saksi yang dijadikan alat bukti oleh Polda itu tidak dihabirkan. Sehingga untuk menguji kualitas, menguji nilai saksi itu, sehingga tidak terjadi. Nah, sangat tidak fair. Kalau kemudian hakim menyimpulkan atau hakim memutuskan hanya karena secara formil ada saksinya saja. Ini ada dua alat bukti. Di antaranya ada saksi dan ada visum. Di antaranya itu. Nah, kemudian dianggap itu sudah memenuhi syarat untuk menetapkan tersangka. Itu sangat tidak fair. Karena kalau begitu, ya secara formal saja. Jadi kayak perdata murni akhirnya. Yang penting ada, saya punya surat tanah, mau dari manapun saya perolehannya, mau dengan cara dipalsukan, yang penting ada suratnya. Kemudian dianggap sebagai pemilik. Nah, itu namanya tidak fair. Karena pidana ini tadi, prosesnya acaranya perdata, tetapi kan semimaterial tadi kata Profitmo. Sehingga seharusnya kualitas saksi itu diuji. Ini tidak. Nah, sehingga hakim itu pasti menilai. Karena gini, hakim juga, kalau saya baca ketika sebelum pemohon dan termohon bertanya, hakim itu selalu menanyakan bagaimana proses penetapan DPO. Setelah aturan. Kemudian, apakah harus dipanggil dulu atau tidak? Itu ditanyakan sama hakim, pertama kali. Kemudian bagaimana proses penetapan tersangka. Nah, itu dipanggil, perlu dipanggil dulu, diperiksa dulu atau tidak. Ketika hakim menanyakan hal seperti itu, kami yakin. Sebenarnya hakim ini sudah tahu aturannya. Hanya saja coba, kan, ditanya. Ahli bunyi enggak pendapat mengenai itu? Jadi, ditambah lagi, putusan makhluk konstitusi nomor 21 tahun 2014. Oke, baik. Tidak ada di halaman 98 bahwa selain minimal dua alat bukti, harus disertai pemeriksaan salon tersangkanya. Oke, baik. Itu artinya. Baik, sudah kami tangkap. Baik, Bung Tony, terima kasih. Sudah kami tangkap. Prof. Ipnu. Tidak pernah memucap kekisahuan sebagai saktif. Oke, baik, Bung Tony. Prof. Ipnu, terakhir, artinya Anda melihat dari rangkaian yang sudah berjalani selama sepekan terakhir Anda, menganalisisnya, langkah ataupun putusan hakim nanti akan ke arah mana? Mengabulkan atau menolak? Ya, ada dua dimensi. Kalau mengabulkan, menolak. Tapi tampaknya dengan kekuatan bukti-bukti yang lampu, yang 8 tahun, dan apalagi yang disampaikan Pak Tony, bukti-bukti itu memang cukup bukti, tapi paling tidak bukti itu bisa dijelaskan secara dokumen. Dokumen evident. Menggambarkan, oh visumnya kena ini tanggal sekian, oh pembunuhannya ada pisaunya, ini bukti foto visonya. Tidak perlu bukti aslinya, tapi bukti visonya ada, alatnya ada. Itu yang dilakukan. Oleh karena itu, kalau memang agak sulit ya, hakim agak risau nih. Riso gitu kan, artinya tidak lengkap. Dengan demikian, dalam aspek hukum, kalau toh ada suatu keraguan-keraguan, maka hakim harus bertindak asas Indo-Piubri. Artinya ada keraguan-keraguan mengambil putusan yang meringankan bagi terdakwa. Oke, baik. Terima kasih banyak. Prof. Ibnu Nugroho, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, dan juga Bung Tony RM, pengacara Pegi Setiawan. Terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Terima kasih selalu. Terima kasih.